Lahan X Tambang di Kota Pangkal Pinong, Bangka Blitung disulap menjadi tempat edukasi peternakan, perikanan, dan budidaya kelapa pandan wangi. Tempat ini sangat cocok untuk mengajar anak-anak tentang peternakan maupun pertanian, sembari mengisi libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Tempat belajar pertenakan, perikanan, dan budidaya kelapa pandan wangi ini berada di Kelurahan Opas Indah, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Baru diresmikan Minggu 19 Maret 2023, tempat ini awalnya Lahan Begas Tambang dan Budidaya Kepiting Bakau yang terbangkalai. Pulauan anak-anak usia sekolah begitu antusias memberi pakan kambing yang terdapat di salah satu sudut lahan. Didampingi orang tua serta ownerfam mitra ternak. Anak-anak ini di edukasi supaya mengenal peternakan kambing. Di samping itu ada juga di edukasi mengenal budidaya ikan air tawar. Di sini sudah ditebar 6.000 ekor nila merah dan hitam di lima kolam. Tak hanya belajar peternakan dan perikanan, mereka yang datang juga dapat belajar bertanam kelapa pandan wangi. Dengan adanya tempat belajar ini, diharapkan tumbuh minat masyarakat untuk berternak maupun bertani, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Blitung tidak kekurangan stok pangan, yang hingga kini masih bergantung dengan pasokan dari luar daerah. Alhamdulillah kita sekarang punya tempat untuk belajar edukasi, peternakan khususnya rumiansia, ada kambing, kemudian nanti monogastrik ada kelinci ke depannya, dan perikanan air tawar ada ikan nila, dan kelapa pandan wangi. Mudah-mudahan ini tempat yang mungkin di tengah kota, yang kita siapkan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah yang mau belajar tentang peternakan rumiansia, insya Allah bisa datang ke kami, ke sini, ke kantor mitra ternak sejahtera. Kita open siapapun, mari kita sama-sama untuk membantu pemerintah, untuk meningkatkan ketahanan pangan di bidang peternakan dan perikanan, serta kelapa nantinya insya Allah. Satu kegiatan yang sangat positif, pertama memang memberikan edukasi peridikan, nanti ditutup ini untuk tempat belajar, terutama untuk anak-anak didik, anak-anak sekolah, karena apa yang saya sandakan tadi, minat belajar atau minat anak-anak untuk menekuni di bidang ilmu pertamanya, dan lain-lain ini semakin ke sini, semakin berkurang. Tak hanya sebagai pusat edukasi, tempat ini rencananya akan dijadikan pusat kuliner. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.